Demi rujuk, seorang pria di Serang Banten nekat mengancam, menggantung anak kandungnya. Perbuatan tak bermoral itu bahkan sengaja direkam dan viral di media sosial. Pelaku pengancaman terhadap anak kandungnya yang masih berusia 3 tahun di Serang Banten diringkus polisi. Ia mengaku nekat menggantung putrinya lantaran tak ingin bercerai dengan istri ketiganya. Bahkan tindak kekerasannya sengaja direkam dan berujung viral di media sosial. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 3 tahun penjara. Banyak, jadi 4 kali membuat konten, pertama adalah kekerasan verbal. Kemudian yang berikutnya, yang membuat konten dengan ancaman kekerasan yang dapat membahayakan jiwa sang anak. Demi untuk menarik istri untuk berjalan kembali.